Banjir besar yang melanda Tabalong pada awal Februari lalu banyak menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Salah satunya para nelayan dan pembudidaya ikan. Kerusakan terjadi pada alat tangkap nelayan dan kolam surta keramba para pembudidaya ikan. Berdasarkan data Dinas Perikanan Tabalong, banjir mengakibatkan 32 pembudidaya ikan mengalami kerusakan pada keramba dan kolam ikan mereka. Dengan kerugian yang diperkirakan mencapai 470 juta rupiah, sedangkan 88 nelayan ikan melaporkan kerusakan dan kehilangan alat tangkap. Dan kerugian pun diperkirakan mencapai 158 juta rupiah. Untuk mengurangi dampak yang diderita para nelayan dan pembudidaya ikan ini, pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan berencana menyalurkan bantuan. Kepala Dinas Perikanan Tabalong, Muhammad Mugenie menjelaskan, bantuan akan disalurkan dalam bentuk alat tangkap ikan dan pemberian bibit ikan. Beberapa jumlah masyarakat nelayan, ada terbagi dua. Yang pertama adalah nelayan tangkap, yang mereka banyak berdomiswilih di daerah wilayah Tabalong selangkauan. Seperti kecamatan Muara Harus, Kelua, Pugaan, dan Banualawas. Nah, para nelayan tangkap di perairan umum itu adalah banyak kehilangan alat tangkapnya akibat banjir itu. Nah, sehingga kepada Bapak Bupati, ketika Bapak Bupati bertunjung ke daerah, daerah Pugaan, Tamunti, dan Jirak, banyak mengusulkan para masyarakat nelayan itu untuk bisa dibantu alat tangkap. Dan Alhamdulillah Bapak Bupati bersedia untuk mengganti alat tangkap yang hilang minimal satu. Bahkan kalau bisa, dua sampai tiga. Sangat tergantung dana yang tersedia. Nah, kemudian juga dampak yang lain terhadap pembudidaya ikan di kolam maupun di karambang. Kita sudah mendata itu, ada beberapa kolam kok, anggota pembudidaya ikan yang di karambang maupun di kolam. Tanggapan dari pemerintah daerah melalui Bapak Bupati, nanti akan kita perifikasi, akan kita hitung berapa besar kerugian. Nah, minimal kerugian yang dialami oleh masyarakat adalah paling tidak mengganti bibit ikannya sendiri. Mugenie memprediksi produksi ikan di Tabalong diperkirakan akan tetap stabil, meskipun sebagian keramba dan kolam ikan budidaya mengalami kerusakan. Maimun TV Tabalong melaporkan.